ya sekali lagi kita lanjutkan jadi sehingga kita dari persamaan yang sudah kita dapatkan ini jadi dari persamaan ini kita bisa menyelesaikan persamaan distribusi temperatur pada fin jadi dari sini kita akan menyelesaikan persamaan distribusi temperatur sehingga kalau Anda lihat misalkan ini adalah kita lihat adalah sebuah contoh pin-fin jadi yang kita maksud kita akan melihat bagaimana distribusi temperatur sepanjang fin ini jadi misalkan kita misalkan temperatur bisnya adalah 100 derajat kemudian temperatur udara di sekitarnya misalkan diketahui 25 maka pasti akan ada distribusi temperatur sepanjang fin ini nah itu justru yang akan kita turunkan persamaannya jadi menggunakan persamaan theta X sekali lagi disini theta itu adalah selisih temperatur ya jadi T dikurangi dengan temperatur fluida pendinginnya jadi selalu kita seperti itu sehingga untuk menyelesaikan persamaan ini karena kita lihat ada C1 dan C2 maka nanti di dalam aplikasinya ya jadi kita kelompokkan menjadi 4 ya 4 kasus ya jadi ada 4 kasus yang pertama adalah kasus convective heat loss at tipnya jadi di ujung finnya ini justru yang diketahui adalah berapa besarnya perpindahan color konveksinya jadi diketahui apa namanya besaran perpindahan color konveksinya jadi sehingga dari sini pada kasus yang pertama jadi mungkin temperatur permukaan disini tidak diketahui malahan ya misalkan temperatur di ujung fin atau TL nya tidak diketahui tapi yang diketahui justru adalah besaran atau besarnya perpindahan color konveksi di sekitarnya atau di ujung finnya ini ya sehingga kembali ke sini maka sama ya pasti diketahui bahwa temperatur pada saat theta sama dengan X sama dengan 0 artinya berarti sama dengan T dikurangi T tak teringga tapi disini pada saat X sama dengan 0 ya sama dengan pasti sama dengan saya tulis adalah theta B karena pada saat X sama dengan 0 maka temperaturnya adalah temperatur base nya jadi temperatur disini ya temperatur di base dari fin nya jadi jadi ini adalah apa namanya kondisi-kondisi yang pertama kemudian yang kedua tadi ya di ujung fin ya pada saat X sama dengan L maka diketahui berapa besarnya perpindahan color konveksi atau H dikalikan theta L sehingga disini bisa kita tuliskan bahwa minus K dikalikan D theta per DX pada saat X sama dengan L ya ya tentu sama dengan H dikalikan dengan theta L theta L disini apa otomatis theta L ya sama ya theta L ya berarti T dikurangi dengan T tak terhingga tapi karena pada saat X sama dengan L maka disini T nya juga T L dikurangi T tak terhingga jadi temperatur di ujung fin nya jadi disini ya temperatur di ujung fin nya jadi diketahui disini ya misalkan tadi disini 100 temperatur fluida misalkan 25 maka bisa jadi disini setelah perpindahan color maka disini temperatur fin nya bisa jadi misalkan 60 derajat misalkan ya jadi dari situ dengan persamaan umum ya hyperbolik hyperbolik function ini maka kita bisa menyelesaikan persamaan ini dengan menentukan C1 dan C2 masing-masing dengan memasukkan pada saat X sama dengan 0 maka theta 0 sama dengan theta B kemudian pada saat X sama dengan L berlaku bahwa minus K dth per dx pada saat X sama dengan L sama dengan H theta L maka kalau Anda substitusikan kedua boundary condition tersebut ke dalam persamaan umumnya maka Anda dapatkan seperti ini ya pada saat X sama dengan 0 ini sama dengan theta nya sama dengan theta B kemudian pada saat X sama dengan L Anda masukkan tinggal Anda ganti X nya diganti dengan L kita ganti maka sehingga mungkin tidak perlu kita turunkan jadi silahkan nanti Anda coba Anda coba maka nanti didapatkan bahwa persamaannya adalah theta per theta B sama dengan cosinus hyperbolik jadi disini adalah M sekali lagi M sudah pernah kita bahas bahwa M kuadrat sama dengan HP per K AC sehingga M otomatis adalah akar akar dari HP per K dikalikan AC ini sebenarnya bentuk yang utama Anda ingin mendapatkan theta jadi theta sama dengan theta B dikalikan fungsi yang panjang ini atau bisa kita tuliskan theta per theta B sehingga dari sini jika semuanya diketahui parameter-parameter seperti H tadi diketahui hanya berapa koefisien perpindahan kalau konflaksinya diketahui P nya diketahui perimeternya kemudian konduktivitas dari material dari fin diketahui kemudian luas penampang dari fin diketahui panjang finnya juga diketahui L M diketahui dan semuanya diketahui maka Anda masukkan pada saat X misalkan X sama dengan berapa maka sebenarnya theta bisa Anda tentukan sekali lagi theta tadi apa temperatur pada saat tertentu X tertentu sama dengan T minus T minus T ketak teringat jadi theta itu sama dengan T dikurangi temperatur fluida pendingin sedangkan theta B diketahui ini kan T T B sudah diketahui misalkan dikurangi temperatur fluidanya juga misalkan diketahui ya sehingga persamanya agak panjang tapi sekali lagi tidak perlu Anda hafal yang terpenting ini adalah persamaan distribusi temperatur distribusi temperatur sepanjang fin pada arah X saja pada kondisi steady state sekali lagi tadi dengan kasus yang pertama yaitu ujung dari finnya diketahui besarnya perpindahan color konveksi jadi dari situ sehingga dengan menggunakan persamaan ini kita bisa mendapatkan distribusi temperatur atau temperatur dimanapun di sepanjang fin ini di asal X yang kita tentukan misalkan pada saat X sama dengan setengah L ataupun dimana jadi disini ya bisa Anda lihat ya disini nanti karena ini melibatkan E ya jadi ada kosinasi perbolik jadi nanti gambarnya bisa Anda tentukan jadi kalau kita gambar ya jadi seperti ini tadi ini TB ya TB disini kemudian ini ya Anda bisa menggambar distribusi temperaturnya adalah seperti ini ya distribusi temperatur sepanjang finnya jadi exponential seperti itu ya nah disini bisa Anda nyatakan dalam theta ya theta tadi sekali lagi adalah temperatur di sepanjang fin tersebut dikurangi dengan temperatur fluidannya sehingga kalau disini otomatis paling tinggi ya theta B karena dia TB dikurangi theta teringga jadi misalkan temperatur base-nya adalah 100 derajat temperatur disini 25 maka theta B adalah 100 dikurangi 25 atau 75 derajat kemudian dia akan turun ya secara apa namanya eksponensial sampai pada titik disini yang disini adalah sepanjang theta pada saat X sama dengan L atau theta L dimana theta L artinya temperatur di ujung fin dikurangi dengan temperatur fluidannya jadi seperti itu ya jadi misalkan kalau Anda teruskan misalkan finnya sangat panjang bisa jadi nanti nanti pada temperatur di ujung fin itu sudah sama dengan temperatur fluida jadi temperatur fluida jadi sehingga TL dikurangi titik teringga ya sama dengan 0 maka ini disebut panjang fin yang sangat panjang atau infinite fin nanti kita bahas berikutnya sehingga Anda lihat nanti kita tidak memerlukan mendesain fin yang sangat panjang misalkan pada saat misalkan tadi ya TL dikurangi teta telinga sudah sama dengan 0 ya tidak ada fungsinya lagi karena tidak ada transfer color dari fin ke fluidanya ya karena theta sudah kita ketahui jadi karena theta sudah kita ketahui jadi karena theta bersamaan theta x nya sudah maaf bersamaan theta x nya sudah kita ketahui ya maka dengan mudah kita bisa menentukan persamaan heat rate heat transfer rate dari fin ya otomatis akan sama dengan heat transfer yang kita transfer dari base dari fin atau sama dengan minus k dikalikan ac penampang dikalikan dt per dx pada saat x sama dengan 0 karena sama dengan di base atau sekali lagi ya sama bisa kita tuliskan minus k dikalikan ac luas penampang dt per dx pada saat x sama dengan 0 jadi pasti sama ya karena dt per dx itu ya kan sama dengan pada saat x sama dengan 0 ya otomatis sama dengan dt per dx ya pada saat x sama dengan 0 karena t tadi sekali lagi ini kan t dikurangi t tak terhingga ya jadi sehingga kalau diperunkan ini kan konstan ya ini kan konstan jadi hanya dt per dx saja ya karena kita sudah memiliki persamaan t maka dt per dx bisa kita dapatkan ya bisa kita dapatkan ya sehingga kalau kita apa namanya kalau kita jadi kalau kita tuliskan maka gf sama dengan tadi ya minus k dikalikan a dt per dx sebentar saya hapus dulu ya saya hapus dulu ini supaya lebih ya jadi ini adalah kita lihat ini persamaan heat transfer rate atau key dari fin ya gf nanti sehingga bisa kita lihat nah dari disini ini sekali lagi pada kasus yang pertama yaitu di ujung fin terjadi perpindahan kalor atau diketahui perpindahan kalor konveksinya jadi anda lihat disini sudah tidak ada x lagi karena sama nanti kalor yang ditransfer dari base sampai ujung fin ke fluida ya sama semua jadi disini adalah akar H P perimeter keliling dari ujung fin konduktivitas luas penambang jadi akarnya sekali lagi sampai sini ya ini sampai sini jadi theta B tidak masuk di dalam akar kemudian baru dikasih dikalikan dengan theta B kemudian sinus hyperbolik M dikalikan L M sekali lagi merupakan akar dari H dikalikan P per K AC L panjang fin dan seterusnya jadi jadi kalau theta B nanti bisa diketahui berarti T dikurangi ATB dikurangi dengan T atau terhindar jadi dari sini anda bisa menghitung atau menentukan besarnya G GF G dari fin ya mungkin ini dengan metode lain yang tidak kita bahas bisa jadi tapi kita lewati untuk kasus yang kedua setelah yang pertama tadi adalah di ujung finnya itu ada konduksi yang kedua yang mungkin terjadi ya sebenarnya mungkin secara praktis ya tidak memungkinkan ya tetapi misalkan suatu saat panjang finnya ini sangat panjang ya sehingga apa namanya tadi temperatur dari ujung fin sama dengan temperatur fluidanya sehingga kan tidak ada transfer color dari ujung fin ini ke fluida lagi seolah-olah tidak ada color yang masuk maupun keluar dari ujung fin atau adiabatis ini salah satu kasus yang mungkin terjadi jadi sehingga di sini juga ada kasus adiabatik tips jadi di ujung fin ini seolah-olah di sini adalah adiabatis artinya tidak ada transfer color dari ujung fin ke fluida dan sebaliknya sama persis dari sini tetap sama boundary condition yang pertama adalah theta 0 sama dengan theta B boundary condition yang kedua berarti sama kalau tadi minus k dikalikan dt per dx pada saat x sama dengan 0 l ya maaf di ujung sama dengan 0 berarti tidak ada lagi jadi kalau kita punya fin di sini tidak ada transfer color karena penyebabnya salah satunya adalah karena temperatur L ini sudah sama dengan sudah sama dengan temperatur lingkungannya jadi sehingga tidak ada color lagi jadi kalau Anda masukkan ini ke persamaan umumnya ya C1 sama dengan theta B kemudian kemasukan ke persamaan yang umum tadi sehingga Anda mendapatkan C1 dan C2 maka kita bisa dapatkan ini bisa disederhanakan seperti ini theta sama dengan theta B dikalikan ini jadi atau kita tuliskan dalam bentuk theta per theta B sama dengan cosinus hyperbolik M dikalikan L minus x per cosinus hyperbolik M dikalikan L jadi sama jadi ini lebih singkat ya persamaannya jadi sekali lagi ini sama persis jadi Anda bisa menggambarkan distribusi temperatur sepanjang fin dengan kondisi di ujungnya adiabatis jadi tidak ada transfer color dari fin ke flida dan sebaliknya jadi adiabatis di ujung sini theta per theta B sudah diketahui maka besarnya GF bisa Anda tentukan ini GF sama dengan akar dari H dikalikan P K dikalikan AC sekali lagi sampai sini saja akarnya jangan sampai keliru ini theta B ini di luar akar dikalikan tangan hyperbolik M dikalikan L terima kasih selamat menikmati selamat menikmati